Media pemerintah Iran Tasnim pada Senin 1 Januari 2024 mengonfirmasi bahwa Teheran telah mengirim kapal perang ke Laut Merah ketika ketegangan meningkat di perairan tersebut. Kapal perang Iran yang dimaksud yakni Iris Al-Bors. Kapal itu adalah bagian dari armada angkatan laut ke-94 tentara Iran. Tasnim melaporkan Iris Al-Bors telah melakukan perjalanan menuju Selat Bab Al-Manabeb dekat zaman untuk tiba di Laut Merah. Kapal perang ini mulanya dibangun setengah abad yang lalu sebelum revolusi Iran tahun 1979. Namun Iris Al-Bors kemudian dirombak dan dipasang sistem tempur baru 4 tahun lalu untuk bergabung kembali dengan kekuatan angkatan laut Iran. Itu terpisah dari kekuatan angkatan laut Korps Gerda Revolusi Islam. Berita pengerahan kapal perang Iran tersebut muncul ketika media pemerintah melaporkan kepada keamanan Iran Ali Akbar Ahmadiyan mengadakan pertemuan dengan perundingan utama Houthi Muhammad Abdul Salam. Tidak jelas di mana atau kapan pertempuan itu berlangsung, tetapi media Iran melaporkan Babat Teheran telah memuji Houthi karena mendukung perjuangan Palestina dan menentang Israel. Tasnim mengungkapkan hal itu dengan mengutip keterangan dari Ahmadiyan. Sebelumnya, Amerika Serikat pada awal Desember lalu mengumumkan telah membentuk satuan tugas angkatan laut multinasional untuk Laut Merah. AS melakukannya setelah terjadi serangkaian serangan rudal dan drone oleh Houthi yang bersekutu dengan Iran terhadap kapal dagang di perairan tersebut. Kelompok Houthi mengatakan serangan itu merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang dilanda perang tempat Israel memerangi militan Hamas. Menurut Kamar Pengiriman Internasional, sebanyak 12% perdagangan global melewati Laut Merah yang merupakan jalan pintas melewati Afrika melalui Terusan Suez. Pada minggu 31 Desember 2023, helikopter Angkatan Laut Amerika Serikat menembaki pemberontak Houthi yang mencoba menaiki kapal kargo di lepas pantai Yaman dan pemberontak melaporkan 10 pejuangnya tewas atau hilang. Kedagangan regional meningkat sejak dimulanya Perang Israel-Hamas pada 7 Oktober. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!